Pemirsa Adat Tonggeyamo yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Gorontalo ini merupakan tradisi leluhur yang terus dilestarikan dalam rangka menentukan satu Ramadan, sama seperti sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Adat Tonggeyamo yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Gorontalo ini merupakan tradisi leluhur yang terus dilestarikan dalam rangka menentukan satu Ramadan, sama seperti sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan adat Tonggeyamo ini diikuti oleh forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pemalingo mengatakan adat Tonggeyamo ini tidak sekedar menunggu sidang isbat Melainkan memberikan fatwa tahuda oleh pemimpin daerah kepada masyarakat Dimana dari Tonggeyamo ini disampaikan bahwa satu Ramadan jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Olehnya dirinya berharap agar bulan yang penuh berkah ini dapat dimanfaatkan dengan memperbanyak amal ibadah Selain itu dirinya menyebut dalam pelaksanaan ibadah pasti ada perbedaan Olehnya perbedaan ini jangan sampai dapat mengganggu konsentrasi selama melaksanakan ibadah Pada kesempatan ini juga orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo ini meminta agar kegiatan di luar ibadah seperti makan, hiburan, dan lain sebagainya dapat dibatasi demi menghargai bulan suci Ramadan Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan adat Tonggeyamo dan ini kegiatan adat yang kita terus lakukan ya Setiap tahun dalam rangka menunggu sidang isbat Sidang isbat penentuan satu Ramadan Jadi ini budaya yang baik Jadi sebelum ada di nasional kita sudah ada sidang isbat disini namanya Tenggeyamo Nah itu satu yang kedua Tenggeyamo ini juga tidak sekedar menunggu sidang isbatnya tapi juga memberikan fatwa tahudah oleh pemimpin daerah kepada sumber masyarakat Jadi Alhamdulillah saya sudah menyampaikan pertama bahwa pelaksanaan salah satu Ramadan itu dilaksanakan mulai besok dan mulai malam hari ini kita akan tarwi Yang kedua tentunya kita akan menggunakan kesempatan dengan baik ini bulan suci Ramadan ini agar supaya kita manfaatkan banyak amal ibadah Ingat banyak orang yang tidak sempat menikmatinya kita akan tidak bisa menikmatinya Yang ketiga tentunya di dalam pelaksanaan ibadah ini kadang-kadang ada perbedaan Saya sudah meminta juga perbedaan itu kita sudah biasa Jangan mengganggu konsentrasi kita beribadah Dirinya menambahkan pekan depan pemerintah Kabupaten Gorontalo akan menentukan jakat fitra sehingga masyarakat sudah bisa menunaikan kewajibannya Tim Liputan Advetorial Mimosa TV